Intro Hai semua selamat pagi assalamualaikum jumpa lagi di channel Nengwaya Nah hari ini aku mau buat, karena hari ini aku review baklava Hari ini aku mau share ke teman-teman siapa tau teman-teman mau buat sendiri Karena kulit Vila Pastri itu gak ada jual disini dan itu memang harus langsung dibikin ya Soalnya kalau di online shop gitu, apalagi aku di Kalimantan bisa basi ya dan gak bisa dipakai juga Nah hari ini aku mau share untuk teman-teman oke apa aja bahan-bahannya dan cara pembuatannya Yuk langsung aja Nah ini bahan-bahannya untuk kulitnya, aku pakai tepung terigu, ini aku pakai yang serba guna ya Ini ada minyak goreng, ini ada susu cair, ini air, ini butter, ini garam sedikit, ini telur Dan ini cuka apel, ini pakai cuka apel ya, wajibnya pakai cuka apel ya supaya renyak Nah untuk isiannya bebas, ini aku pakai pistachio, pistachio nya yang udah aku chopper Seperti ini ya teman-teman tolong, ini yang belum dikupas Tinggal di potek aja, lalu kita chopper ya Nah ini jenisnya, jenis yang hijau kekuning-kuningan ya kalau di Turki itu ada yang hijau banget, itu jauh dan mehong, mahal ya oke Nah ini nanti aku campur isinya sama cream cheese untuk isiannya Ini bebas, gak harus pistachio, bisa kenari, bisa almond, bisa walnut, bisa hazelnut dan kacang mede dan yang kita punya aja atau yang selera teman-teman suka ya oke Nanti aku potek isiin aja, air sedat atau air sedat juga Nah ini udah mendidih, kita hitung dari mendidih 25 menit api kecil ya Jadi kita biarkan dulu sampai 25 menit agak-agak kental gitu Kita hitung 25 menit, lalu ini udah mendidih, kita matikan Jadi dia gak terlalu lencir ya, tuh Nah sekarang kita buat adonan fill pasnya ya, ini butter Teman-teman boleh kalau mau dimixer ya, aku karena ini sedikit aja jadi aku pakai tangan Siapa tahu teman-teman mixernya lagi rusak atau belum punya mixer ya pakai tangan bisa ya Minyak, minyak gorengnya bebas ya, merek apa aja Ini air Susu Galam Setubit aja, sedikit aja ya Biar ada rasa-rasa gurih Telur Dan cukup Dan cukup Kita aduk Enggak harus rata ya, nanti kan dikasih terigu Oke kita tuang terigunya, sedikit sedikit dulu ya Soalnya kan tiap tepung itu kelumbapannya beda-beda, takutnya nanti kalau kelebihan atau kurang bisa ditambah ya Kalau kurang tambah, kalau kelebihan Ya makanya sedikit-sedikit Ini kita atur dulu Nah teman-teman ini kalau pakai plastik aku agak ribet ya, ini aku mau ngadonin pakai tangan, aku udah cuci tangan ya barusan Jadi enaknya tuh pakai tangan Kalau pakai tangan tuh lebih sedap Karena kita tahu ya, kurang atau enggaknya tepung terigu tuh kalau pakai plastik kan susah Misalnya dirasa kurang, teman-teman tambahinnya jangan banyak-banyak dulu Satu sendok dulu, satu sendok dulu, sampai kalis dan enggak lengket ya Oke teman-teman, aku taruh ini meja aku udah bersih, udah aku cuci bersih ya Nah ini kita taburin terigu, disini Kita ulangin, ini kita ulangin selama 5-10 menit sampai kalis, sampai halus ya Kalis dan halus ya, jadi enggak lengket tangan Emang kalau pakai tangan agak lama ya Nah teman-teman ini aku mau bagi 12 ya, bisa 10 bisa 12, nanti kan tergantung kita ngerolnya ya Nah ini aku bagi 2 dulu Bisa ditimbang ya Nah ini Ini kita bagi 6, kita bagi 2 dulu ya 6, 1, 1 Tuh Nah ini masing-masing kita buletin Oke teman-teman ini aku bagi 12, kalau teman-teman misalnya mau jualan itu bisa ditimbang ya Nah sekarang aku buletin Kita buletin Kita buletin dulu Nah teman-teman misalnya nggak bisa ngulirkan disini ya Di, apa, apa namanya telapak ya Nah misalnya teman-teman nggak bisa seperti itu, begini aja Gampang begini aja Begini ya Oke teman-teman ini udah aku buletin Nah sekarang kita cukupin ya Nah sekarang kita celupin ke tepung maizena atau tapioca ya Nah kita celupin Ini kita pipihkan saja ya Ini nggak terlalu lebar, begini aja Nanti kan belum kita diamkan dulu baru nanti kita pipihkan lagi, oke Oke teman-teman, nah ini kita simpan di wadah Bisa di wadah bisa dipiring ya Ini kita alasin plastik Nah ini kita lihat ini aja Nah setiap, setiap susunan Nah ini kita tutup dulu sama plastik ya Biar nggak sangat lengket Nggak selalu menempel Kita susun lagi di atasnya Dan seterusnya ya Oke kita susun Nah teman-teman ini kita masukkan di dalam lemari es di kulkas ya Selama 4 jam Ya, makanya bikin baklava ini emang susah gampang Oke kita biangkan selama 4 jam ya Oke teman-teman ini udah 4 jam dari kulkas aku keluarin Nah teman-teman kalau kue Turki itu Ini kan roll filmnya biasanya aku disini belum melihat di toko-toko bahan kue Yang panjang seperti ini ya Nah ini panjang seperti ini Mungkin kalau di Timor Tengah banyak yang jual ya Nah gimana caranya punya ini Aku beli sapu Sapu untuk lantai itu Sapu hijau Nah itu dipotong kita korban deh Sapunya dipotong Ini lalu kita amplas Kita bersihin, kita cuci, kita jemur ya Lumayan daripada yang ada yang jual kan Oke Nah ini sekarang kita buka Ini mejanya udah aku bersihkan ya Kita ambil satu Ini dia keras ya Karena 4 jam Nah ini kita sambil taburin capioka Kita tekan-tekan dulu ya Karena ini masih keras Pelan-pelan Nanti kalau udah melebar baru kita pakai roll pin yang panjang tadi ya Pelan-pelan aja Karena buat baklava itu Kulit pilopasinya itu harus setipis banget transparan gitu ya Jadi yang bikin rollnya tuh ya Nah ini udah tipe segini Ini kita masukin ke sini Ya kita masukin ke sini Ya kita masukin ke belum Kita gini-gini aja Kita Apa kita dorong-dorong sambil kita tarik Nah dia melebar ya Nanti gantian setiap sisinya yang masih tebal Kita tarik Ini kita perlukan ini meja yang agak besar ya Ini meja ku kecil jadi Aku nyerong bikinnya Tarik pelan-pelan Nah dia lama-lama melebar Nah di tahap ini jangan terlalu banyak ditambahkan tapioca ya Kan tadi udah Kita tambahkan sebelum di Sebelum di roll seperti ini Belum Ini disini sisainnya jangan sampai ujung nanti takutnya lengket Kita pijit-pijit pelan-pelan Bisa juga kayunya Lalu kita tarik Nah kan makin lebih tepes ya Pokoknya sampai transparan Nah ini kalau ada kerutku kayak gini dirapikan ya Jangan sampai ke pelintir nanti dia Boleh taburin sedikit-sedikit aja jangan terlalu banyak Nah temen-temen ini tipisnya Sampai Transparan banget Misalnya ada tulisan gitu ya Bisa kebaca Nah misalnya ada tulisan seperti ini Nah kita kebaca kan bisa kebaca Nah itu berarti udah pas Kalau belum masih aja terus ya Dipisin Sedikit lagi Sedikit lagi Nah ini udah selesai seperti ini Tipis kita gulung Nah kita gulung kita kerutkan ya Seperti ini ke tengah Oke kita kerutan seperti ini Lalu kita lepas Nah kita lepas Lalu kita buka Pelan-pelan Kita buka ya Kita buka pelan-pelan Pelan-pelan ya temen-temen jangan langsung tarik bread gitu Nah temen-temen ini aku bagi dua Karena kelebar ya Ini kita kerutan-kerutan gini Ini sisain ujungnya kita kerut-kerut lagi Kayak dua jari ya Eh dua jari dua tangan Kita kerutan-kerutan gini Ini juga sama Kita bikin bentuk Seperti bawang bombay Atau lipat koran ya Seperti ini Nah ini kita kasih Kita kasih jarak ya disini Nah lalu aku kasih cream cheese Ini opsional aja Kalau temen-temen nggak Apa Nggak suka nggak usah pakai Nah ini kita tutup Kita tutup ya Ini juga Dasisnya tutup Kita tutup Temen-temen jangan fokus kayak pocong Oke Nah ini kita kerutkan dulu Ini aku buatnya kecil ya Kalau yang besar kan satu lembar Ini karena Aku suka yang Menul-menul Apa agak kecil Ini kita potong Nah ini Kita kerutkan Kita balik Nah ya Seperti bawang bombay ya Nah kalau ini ujungnya kepanjangan Dipotong aja Kita kerutkan gini Ini memang bentuknya kecil ya Kalau besar itu jadi gendut Ini kita susun Kita tekan Kita balik Mirip-mirip bawang bombay Atau lipatan koran ya Oke temen-temen mau aku selesaikan semua ya Nah temen-temen ini udah siap ya Mau aku oven Nah sebelum di oven Kita olesin dulu sama margarin Ini yang udah aku masak mendidih Sampai mendidih Nanti atasnya tuh lapisan adebusannya itu dibuang ya Jangan sampai ada lapisan adebusan Jadi seperti Mincak gitu ya Kita oles Nah temen-temen aku udah manis and open Sekitar 160 atau 170 Api atas bawah Api atas bawah Sekitar 1 jam 60 menit Atau 55 menit Kita lihat aja Oven ya Kita tunggu Kita lihat aja 55 menit Atau 60 menit Oke temen-temen Ini yang pertama udah selesai ya Nah ini Kita siram Ini air gula yang udah aku masak Ini udah Dingin Kita siram atasnya ya Nah ini gak bisa langsung di makan Kita tunggu sampai Eh 4-5 jam Atau 5-6 jam Jadi betul-betul Bulannya itu udah meresap Nah temen-temen Tadi kan aku buat yang mini-mini Ini dibagi dua ya Nah sekarang biar cepet Ini kita Satu aja Jadi agak besaran untuknya ya Kita gulung dulu Jadi kan tadi dibagi dua ini Nah sekarang aku satu aja Oke kita tutup sama ya Caranya sama cuma lebih besar aja Ini robek apa-apa ya Nanti ditutup ke sebelahnya tuh Nah ini kita kerutkan Kita balik Nah ini kan panas-panas ya Ini airnya Gulanya Air gulanya maksudnya udah apa Udah dingin Kita siram aja Oke temen-temen Ini kita diamkan Sampai 5 atau 6 jam Kalau temen-temen gak sabaran Satu jam juga boleh disini makan Cuma belum meresap Biar gulanya itu Sampai habis terserap ya Jadi gulanya itu kering Alhamdulillah temen-temen Ini baklavanya udah selesai Dan cara membuat kulit pasirnya juga Alhamdulillah Bagus ya Nah ini Ada yang besar Ini isinya kenari Nah ini yang kecil Yang ini agak kuning Yang ini agak Bukannya gosong sih Ini karena udah 4 jaman Jadi menyerap Ini Bukannya gosong ya Karena kan isinya pisazio Jadi kelihatannya agak butok ya Kalau ini isinya kenari Oke Nah ini Topping Sebelum kita makan ya Ini aku kasih Ini Di atasnya Nah ini kalau gak cukup Gak aku kasih semua ya Ini karena udah dingin Kita baru kasih ininya Pisazio nya Kalau di Turki itu kan Pisazio nya itu yang hijau banget Jadi cantik ya Enggak pucat ini Nah temen-temen Ini gak aku kasih semua Karena pisazio nya juga Cuma sedikit Ini juga ada sisa sedikit ya Jadi aku sisain untuk taburan Ya Kalau dikasih pisazio cantik ya Jadi kalau udah dingin Udah airnya menyerap Kita baru Pas mau makan tuh Kita baru taburin pisazio nya ya Oke Aku mau mencicip-cicip Bagaimana rasanya Sama kah Sama yang aku beli di Resoran cheese Atau yang di Dari Turki Gimana rasanya Nah temen-temen Ini yang isinya kenari ya Tuh ada cream cheese nya Ini yang isinya kenari Nah sekarang isinya yang pisazio ya Nah ini bukannya gosong Aku suka yang warna coklat gini Garing Tuh yang penting bawahnya matang ya Eh maksudnya iya matang Terus gulanya udah menyerap Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Tuh Kutuk Ketika kita mulai lagi ya Ini yang pisazio tuh Ya Hmm mantap deh Karena aku mau mencicipin Bismillahirrahmanirrahim Hmm Mantap jiwa Renyah Bukan renyah yang garing kayak kerupuk Dia ketek gitu Renyah Malis Hmm enak Temen-temen Alhamdulillah ya Ini rasanya 0,9 0,9 Jadi 100% Mirih banget Enak Sama yang aku beli di Dari Turki Cuman mungkin dia Udah pengiriman lamanya Jadi kurang renyah ya Agak basah gitu Mungkin Gatau ya apa isinya kebanyakan Atau air bulannya ya Ini renyah banget enak Ini yang satunya Atau lihat Simpsisnya Ini aku coba juga ya Bedanya kenari sama pisazio itu apa Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Masya Allah Alhamdulillah berhasil Rasanya enak Slipi Sampai lupa Mau menutup Untuk yang bagi pemula Yang baru mau buat baklava Nah ini gampang banget caranya Asal Apa Cik-ciknya diperhatikan ya Cara buatnya Jangan berhasil ya Nah temen-temen Ini baklava ini Ini Lumayan harganya Satu biji itu mehong banget Jadi Kalau kita buat Nanti aku buat Dengan bentuk yang lain Bisa dikreasikan sendiri ya Yang penting kita tahu Dasar kulitnya Cara membuatnya Nah oke Sampai saja Semoga benar-benar saat Untuk temen-temen semua Jangan lupa Di like and subscribe Tampang bawah lagi Supaya gak ketinggalan Resip-sip Orang lain Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax